Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman Kali ini akan bahas tentang jualan, masih jualan di TikTok ya guys Jadi sebelumnya, Sirtiman udah pernah buat tentang awal-awal mendaftar menjadi seller TikTok Simpulannya, untuk menjadi seller itu kita bisa daftarnya lewat browser Entah itu di handphone, atau di laptop, atau di PC Atau via aplikasi dari Playstore, untuk Android Nah disini Sirtiman langsung memelangkah lebih lanjut ke bagian ini pengenalan ya Di dalam TikTok sellernya, disini Sirtiman akan membedah ya Akan membedah di bagian akun saya gitu Jadi disini ada profil penjual yang sekarang ini Dan ada juga manajemen pengguna dan akun TikTok yang ditautkan Nah dalam hal ini Sirtiman ke profil penjual dulu ya Jadi profil penjual, biar nggak bingung nih, kebanyakan ada yang bingung Disini kita ke informasi akun Pelan-pelan deh, informasi akun Jadi di dalam informasi akun ini Ini kita bisa ngeliatnya disini ada alamat email Ada nomor telpon, ada kata sandi Sama akun login Ini akun yang tertaut Artinya berhubungan, berhubungan, berhubungan sama akun TikToknya Jadi dengan jadi TikTok shop seller Kita itu bisa dihubungkan ya Dikaitkan atau ditautkan dengan akun TikToknya Jadi bisa sambil cari cuan di akun TikToknya seperti itu Nah disini yang jadi kendala itu Kalau untuk keamanan akun Kendala ini pertama ya Kita coba ke informasi penjual Nah disini Disini kita bisa Sebelumnya bisa upload logo ya Tinggal klik unggah aja Dari Dari Galeri atau dari harddisk di PC atau galeri Kalau di telpon ya Foto berupa logo Dan juga ada Disini kode toko ya Disini Ada nama toko Nah ini nama toko ini Nah ini jenis bisnisnya Perorangan atau Bisnis yang Perseroan mungkin ya PT atau ya itulah Bisnis yang Yang bukan perorangan gitu Disini jenis penjualnya Penjual lokal Nah disini untuk nama toko ini Untuk logonya tadi udah ya Bisa di upload Tinggal klik unggah Dicari fotonya Diklik upload Nah untuk nama toko ini Nama toko ini Nanti connectnya ke akun Coba bentar Kita ke Nama toko Nama toko ini Jadinya yang disini Jadinya connect Kenapa begitu Ya disini sebelumnya sebenarnya Sudah dikasih tahu ya Kita ke akun tiktok yang ditautkan Jadi Disini ada Ini yang ditautkan ya Tiktok shop ini Ditautkan sama akun tiktok yang ini Yang ada gambar profil ini Nah disini dijelaskan Nama pengguna tiktoknya ini Ini punya sirtiman ya Sirtiman Dan ini nama panggilan tiktok Yang sama ini berarti nama panggilannya ya Kalau nama pengguna ini tetap Nama pengguna sirtiman tetap Disini sirtiman Ini bisa dilihat ya di browser Linknya masih sama Ini juga Sirtiman Nah disini yang berbeda itu Nama panggilan Penjelasannya apa Jadi manfaatnya Kalau di connect ini Pertama halaman tokonya baru Nanti akan muncul ya disini Kalau di versi Kalau di versi handphone nya Nanti kelihatan Karena ini di versi laptop Ya jadi Nggak tampil gitu Kalau di versi handphone nya Nanti kelihatan Disini ada Ada Pengguna tiktok bisa Praktis mengakses toko Jadi kalau ditautkan ini Ya pengguna tiktok yang lainnya Jadi bisa dengan mudah Mampir ke toko kita gitu Karena berhubungan sama Follower kita Sama viralnya Apa VT-VT Dari kita Atau Ya kita Kalau sering live Sering Ya sering challenge Atau PK Atau apalah gitu Nanti orang akan mudah Menemukan toko kita Disini ada info penting ya Yang pertama Anda Hanya bisa menautkan Satu akun resmi Satu toko Satu akun gitu ya Ini akun resmi ya Kedua produk Anda Anda akan otomatis disinkronkan Ke toko Anda Jadi produknya otomatis Sinkron Terus yang ketiga Tautan akun resmi Hanya dapat dihapus Tiga kali Tidak dapat melakukannya lagi Jadi cuma tiga kali Kalau mau ganti Dikasih batas tiga kali Untuk keempat kali Udah gak bisa lagi Yang terakhir Nama toko Anda Akan menjadi Nama akun tiktok Anda Ya seperti itu Ini untuk akun resmi Biasanya Butuh verifikasi dokumen lagi ya Kita coba Pelajari akun resmi Yang diminta Apa aja Akun resmi Membeli sebuah akun tiktok shop Sebagai akun resmi Nah ini ada izin Tujuannya akun resmi Membangun rasa Produk Anda akan tampil di halaman Seperti ini Jadi Anda dapat menjual produk Dari toko milik Anda sendiri Atau produk afiliasi Jadi bisa menjual produk sendiri Atau afiliasi Nah disini tampilannya seperti ini Sebenarnya gambarnya kecil banget saya Apakah aturan Aturannya ini Setiap toko yang dapat Memangkan satu akun Nama toko tersebut Harus nama dengan sama pengguna Dan panggilan akun resminya Kalau Nama tiktok shop diubah Nama pengguna Dan nama panggilan akun resmi Akan berubah juga Oh Gini tuh Saat akun sudah ditautkan Anda tidak dapat mengugah Nama panggilan Oh Kalau mau mengubah Tautan akun resmi Dapat dibatalkan 90 hari Setelah tautan dibuat Dikas waktu 3 bulan Kalau mau dibatalkan Akun yang sama Tidak dapat ditautkan Setiap bersamaan Dengan akun resmi toko Dan akun pemasarannya Cara menautkan akun Nah disini Keliatan ya Disini contohnya Dalam bahasa inggris Tinggal link Akun Yang tadi kan Bahasa indonesia Seharusnya dibawah sini Karena ini bahasa inggris Yang kedua Ada Masukkan QR code nya Lebih mudah Tinggal discan Barcode Yang ketiga Udah Gitu loh Authorize Bener apa enggak Dikasih Apa Pernyataan Setuju apa enggak Kalau authorize Ya authorize Klik authorize Nah disini Kalau udah Terhubung Akan ada Centang-centang Dan verify Ability Seperti itu Kalau udah terhubung Seperti tadi ya Ada tulisan Hijaunya ini Linked Ether Taut Nah disini Akun tertaut Seperti ini Official akun Marketing akun Akun Link Ini udah Tadi ya Official akun Ini sekarang Perbedaan Akun resmi TikTok Shop Dan akun Pemasaran Akun resmi Dan akun Pemasaran Ditautkan Pada toko Yang bertindak Sebagai akun Media milik Anda Mempunyai TikTok Ada perbedaannya Anda hanya dapat Menangkutkan Satu akun TikTok Sebagai akun Resmi Tapi Kalau akun Pemasaran Bisa ditautkan Hingga Empat akun Sebagai akun Pemasaran Akun resmi Menampilkan Produk Di Dalaman Profil Akun TikTok Sebagai Halaman Toko Nama Pengguna Dan nama Panggilan Akun resmi Harus sama Dengan Nama Toko Jadi seperti itu Akun resmi Satu Akunnya Yang ditautkan Kalau akun Pemasaran Bisa Empat Metode Penampilan Produk Ada Halaman Toko Kalau Di Pemasaran Ada Etalase Saluran Penjualannya Video Live Halaman Toko Video Live Etalase Fitur Desain Toko Ya Data Menampilkan Produk Apilasi Tidak Akun resmi Itu Dia Nggak Jual Afiliasi Berarti Kalau Mungkin Kalau Akun resmi Itu Ofisial Mungkin Jadi Menjual Produk Dianya Aja Menambahkan Produk Halaman Etalase Toko Secara Manual Tidak Tidak Bisa Kalau Akun Pemasaran Bisa Serat Konsisten Nama Akun Toko Ya Dan Cara Membatalkan Autor Resmi Lepas Tautan Disini Yang Jadi Akun Oh Disini Sertiman Berarti Cuma Satu Nah Ini Akun Pemasaran Akun Pemasaran Bisa Lagi Sampai Empat Toko Gitu Jadi Kita Punya Akun Resmi Satu Dan Akun Pemasarannya Bisa Empat Toko Seperti Itu Nah Ini Asik Juga Nih Misalnya Kita Menjual Produk Yang Berbeda Akan Muncul Di Etalase Etalase Tampilan Pantesan Kalau Disini Tadi Ada Dekorasi Toko Berarti Itu Akun Resmi Ini Dekorasi Tokonya Ini Sertiman Belum Oh Ini Belum Belum Di Fitur Ini Segera Diluncurkan Jadi Untuk Akun Saya Udah Jelas Di Akun Saya Ini Pertama Pengenalan Profil Penjual Nah Disini Juga Ada Yang Ada Yang Harus Diisi Pertama Ini Tadi Informasi Penjual Udah Informasi Bisnisnya Nomor KTP Dan Lain Informasi Pajak Kalau Yang Ada Pajak Merek Kita Enggak Sireman Belum Belum Ada Merek Ini Alamat Sama Mode Hari Libur Kalau Yang Mau Diaktifkan Jam Jam Nanti Bisa Di Pembayarannya Untuk Pembayaran Tautkan Rekening Belum Ada Rekening Pengaturan Pesannya Ini Bisa Otomatis Yang Bisa Ini Bisa Settingan Notifikasi Mode Delegasi Mode Delegasi Ini Untuk Diserahkan Ke Orang Untuk Orang Karyawan Atau Yang Atur Tokonya Jadi Yang Harus Di Isi Ini Alamat Gudang Sama Alamat Gudang Ini Maksudnya Nama Toko Alamat Gudang Atau Alamat Toko Nama 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 Toko Dan Ini Alamat Pengembalian Harus Diisi Jadi Seperti Itu Masih Akun Penjual Kalau Ada Yang Ditanya Silahkan Ya Guys Seharusnya Ini Dibahas Dikit Dikit Aja Biar Paham Jadi Kesimpulannya Tadi Ini Kalau Pengguna Ini Kalau Kita Mau Nambah Misalnya Apa Karyawan Pengguna User Baru Perannya Ini Sebagai Administrator Agent Atau OWO Seperti Itu Ini Kalau Untuk Punya Asisten Yang Ngurus Tokonya Seperti Itu Yang Di Yang Harus Dilakukan Ini Isi Alamat Email Nomor Telepon Sama Tautkan Akun Tadi Tautkan Akun Yang Di Bawah Sini Ingat In Guys Di Bawah Sini Kalau Untuk Manajemen Pengguna Itu Nanti Aja Deh Kalau Punya Karyawan Kalau Pemula Karena Kita Ya Ini Arus Paham Sendiri Dulu Dih Gitu Dan Ini Informasi Penjual Jangan Lupa Untuk Nama Toko Kalau Mau Dirubah Disini Cuma Kalau Ini Dirubah Di Di Tiktok Di Kerubah Yang Disini Nah Ini Yang Disini Ini Sama Dia Sama Yaudah Itu Aja Dan Kalau Untuk Apa Tadi Tambahannya Ini Tadi Informasi Penjual Bisa Ditaruh Disini Misalnya Kalau Ya Kalau Mau Yang Instant Cepat Beli Aja Akun Tiktok Yang Apa Yang Udah Rame Followernya Atau Udah Punya Toko Sekalian Itu Ditautin Disini Itu Beres Ada Orang Yang Gak Pakai Lagi Ya Udah Ditautin Sini Jadi Bisa Langsung Cek Orderan Cek Penjualan Seperti Oke Guys Kalau Ada Yang Mau Ditanya Silahkan Di kolom Komentar Kalau Untuk Fitur Fitur Lainnya Atau Penjelasan Lainnya Nanti Akan Dibahas Sedikit Demi Sedikit Sambil Belajar Juga Sertimannya Kalau Dirasa Konten Bermanfaat Jempol Ditunggu Ya Guys Jangan Lupa Jempol Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Goodbye Bye